Intro Assalamualaikum Halo semuanya teman-teman apa kabar Mudah-mudahan sehat selalu semuanya Dan balik lagi di channel aku Isma Jekira Untuk video kali ini Aku akan bagikan tips lagi Jadi untuk yang pengen tau penasaran Teman-teman silahkan lanjut aja Nonton videonya sampai selesai Dan pastikan pula untuk dukung channelnya Untuk yang belum subscribe nih Silahkan di subscribe dulu Aktifkan pula notifikasi loncengnya Kemudian jangan lupa juga Sertakan komentar kemudian like nya juga Dan boleh share video ini sebanyak-banyaknya Nah jadi di video kali ini Aku mau sharing tentang gimana Cara membersihkan wajah Untuk pagi dan juga Sore hari sebelum tidur Sebenernya untuk tips ini mungkin udah ada berapa Tapi mungkin ini bisa menjadi Salah satu pilihan buat teman-teman Jadi kalau misalkan cocok yaudah Gunakan aja salah satu Yang aku rekomendasikan di video Mana aja ya Oke disini teman-teman Yang disiapkan dulu adalah wadahnya Bisa gunakan mangkok atau piring Kemudian untuk bahannya juga ini sangat sederhana Murah sekali Kemudian kalau misalkan teman-teman rajin rutin Ini juga bisa membantu kayak Mengurangi masalah dada-dada hitam Plek-plek hitam Kurit kusam Kemudian hiperpigmentasi Dan lain sebagainya Nah disini teman-teman Yang pertama siapkan yang namanya Jeruk nipis ya Ini jeruk nipis yang sudah aku Potong menjadi dua bagian Gunakan aja jeruk nipis ya Karena disini Aku rekomendasikan jeruk nipis aja Gak usah pakai jeruk lemon ya Karena pH-nya itu sangat berbeda Antara jeruk nipis dan juga jeruk lemon Untuk satu kali pemakaian Teman-teman bisa gunakan aja Sepotong segini Atau mungkin untuk yang mau coba-coba dulu Sebaiknya gunakan aja Seperempatnya Atau satu buah ini Dibagi menjadi empat bagian ya Tergantung teman-teman kulitnya gimana Untuk yang kulit berminyak Bisa gunakan setengah atau sepotongnya Untuk yang kulitnya kering Untuk yang kulitnya sensitif Bisa gunakan seperempatnya ya Seperti itu Nah untuk manfaat dari jeruk nipis Salah satunya teman-teman Bisa membantu Mengatasi masalah hiperpigmentasi Mengaksesal kulit mati ya Juga bisa mengurangi masalah noda Ataupun flag di wajah Kemudian mampu membuat kulit wajah Tanpa menjadi lebih cerah Nah disini teman-teman Untuk satu kali pemakaian Kemudian aku gunakan aja Setengahnya Atau sepotong dari jeruk nipis ini ya Kita ambil airnya Ya gini aja teman-teman Kita ambil air perasan dari jeruk nipis ini Tuh Kemudian ya airnya ini ada Kira-kira satu sendok Oke teman-teman cukup ya Ini ada kira-kira satu sendok Satu sendok teh lah teman-teman ya Oke ini baru satu bahan Kemudian bahan yang kedua disini Teman-teman siapkan aja yang namanya Air mawar Lagi-lagi aku pakai air mawar Karena aku suka banget Kemudian Air mawar ini mampu membersihkan kulit wajah kita Jadi untuk yang kulitnya Kayak banyak daki kotoran Ataupun kulitnya kusam Teman-teman bisa mencoba menggunakan air mawar ini ya Nah untuk air mawarnya teman-teman Disini aku pakenya Kira-kira dua sendok aja ya Jadi kalau mau diperbandingannya Satu banding dua Jadi satu sendok teh jeruk nipis Dengan dua sendok teh air mawar Seperti itu ya Ini aku kira-kira aja teman-teman Teman-teman kalau mau pakai sendok silahkan Kalau aku sih Karena sudah sering pakai Jadi perkiraan aja Tuh Sudah aku tuangkan Air mawarnya Setelah itu kita aduk dulu nih Supaya bahannya ini benar-benar tercampur ya Nah segini nih teman-teman Bisa ya untuk satu kali pemakaian Jadi kalau misalkan mau pagi Mau pakai pagi dan juga sore Teman-teman Lebih baik Buat aja ya Jadi jangan disimpan-simpan gitu ya Itu lebih Lebih bagus sih Menurut aku ya Oke ini sudah Selanjutnya kita tinggal aplikasikan Pembersih wajah ini Ke wajah kita Oke siapkan kapas ya Buat mengoleskannya Ambil aja Ke lembar Caranya teman-teman tinggal kita Celupkan aja Si kapasnya ini Nah setelah ini Habis itu kita Ambil boleh diperas gitu ya Nah setelah ini teman-teman bisa langsung aplikasikan aja Ke wajah ya Pastikan wajahnya udah bersih ya Wajah udah bersih Jangan pakai ini pas lagi masih pakai make up gitu ya Sudah bersih baru pakai ini Jadi tinggal kita giniin aja Aplikasikan ke wajah Oke Jadi kayak gini teman-teman ya Enak banget pokoknya tuh Di wajah aku ini gak Ada keluhan apapun ya Karena wajahnya cenderung Sekarang lagi normal sih ya Kalau mungkin untuk teman-teman yang lagi jerawatan Mau pakai ini boleh Tapi jangan Kena ke kulit yang ada jerawatnya ya Takutnya perih Ataupun mungkin Untuk yang kulitnya Di wajahnya masih ada Kayak bekas-bekas buka gitu Sebaiknya hindari aja dulu Atau jangan dulu pakai ya Bener-bener harus Kalau pakai pembersih ini Harus kulit dalam keadaan normal gitu ya Jadi biar gak ada Kayak perih Ataupun mungkin iritasi gitu ya Nah seperti ini Seperti kita memakai toner Ataupun pembersih wajah ya teman-teman Oke setelah ini Karena ini mungkin ada sisa ya Teman-teman silahkan dioleskan ke leher Kemudian bisa oleskan lagi ke tangan Kemudian bisa oleskan lagi pada area kulit yang Kayak dekil Atau mungkin pada selangkangan Pada area bokong Ataupun pada area kaki Setelah Pokoknya terserah ya Pada area badan Yang terdapat masalah Keluhannya Kayak hitam Gatal Ataupun pada kulit-kulit Tapi ya silahkan Pokoknya habiskan Teman-teman ya Nah kalau misalkan Mau sore Pakai lagi Teman-teman Tinggal buat yang baru Oke kalau sudah seperti ini Jangan langsung Dibilas buru-buru Teman-teman Tapi diamkan aja Sekitar 2-3 menit Kalau aku ya Jadi Kalau misalkan setelah 3 menit Baru bersihkan Kenapa? Karena biar Si pembersih tadi tuh Bener-bener meresap Ke kulit kita Ya Biar Kayak membantu juga Pudar-pudarkan flek Membantu juga Kayak Menghasilkan kulit mati Jadi diamkan aja Baru setelah 3 menit Teman-teman Silahkan bersihkan Oke Setelahnya Teman-teman Aku akan kasih tau lagi Satu trik Gimana Supaya kulit kita Tetap lembar Walaupun setelah Menggunakan Yang namanya Pembersih Yang pemanah dulu ya Nah teman-teman Ini wajah aku Sudah dibersihkan Setelah ini Aku akan kasih Tahu tentang Gimana Cara Supaya kulit kita Tidak kering Setelah menggunakan Pembersih tadi ya Nah jadi disini Teman-teman Aku mau rekomendasikan Banget buat teman-teman Menggunakan yang Namanya ini Ini adalah Pelembab Bisa gunakan Merak apa aja Karena disini Aku gak akan Sebutkan nama Ataupun merk Dari pelembabnya Terserah Yang penting Pakai pelembab Kalau gak punya pelembab Teman-teman bisa Gunakan Aloe vera gel Silahkan Karena itu juga Ampuh juga Membantu Melembabkan kulit Atau kalau gak ada Pelembab yang Kayak gini Teman-teman bisa Pakai pelembab Dari merek-merek Jadul itu ya Kayak Merek Sager Snow Atau merek Yang lain seperti itu Itu juga bagus banget Nah Teman-teman disini Aku suka Pakai pelembab Ini yang Globam Gitu ya Jadi Tinggal Oles-oles Gini aja Ke wajah kita Nah Udah Baru setelah ini Kita ratain deh Ini tuh fungsinya Buat melembabkan Kulit ya Yang tadi Setelah kita Menggunakan Masker Atau setelah kita Menggunakan Pembersih ya Biar bener-bener Kulit kita tuh Pelembab kembali Oke Setelah menggunakan Pelembab Teman-teman Tidak usah Bilas ya Pelembabnya Tapi gak apa-apa Kalau di pagi hari Silahkan Tinggal kita Lanjutkan dengan Pemakaian skincare Lainnya Mau pakai Krim lah Atau mau pakai Kayak sunscreen Silahkan Atau untuk malam hari Setelah ini Setelah pakai Pembersih ini Teman-teman bisa lanjutkan Dengan menggunakan Yang namanya Krim malam Ataupun sejenisnya Kayak seperti ini Teman-teman ya Dan untuk Menggunakan Bersih ini Bisa teman-teman Menggunakan Di pagi Dan juga pada Sore Ataupun malam hari Sebelum tidur Pokoknya Kalau udah cocok Rutinkan Dan harus rajin ya Biar bener-bener Hasilnya Cepat Kelihatan Nah jadi itu teman-teman Untuk tips kali ini Semoga bermanfaat Dan mudah-mudahan Teman-teman suka Untuk yang ingin mencoba Menggunakan tips ini Silahkan Coba aja Kalau misalkan Cocok Teman-teman bisa Gunakan Rutinkan Pemakaiannya Setiap hari ya Pokoknya Untuk kasih yang terbaik Harus rajin Dan juga rutin Menggunakannya Biar wajah kita Menjadi lebih bersih Lebih cerah Glowing Bebas dari masalah flek Ataupun masalah Noda-noda hitam Di wajah Oke mungkin Cukupkan aja Video kali ini Terima kasih Yang sudah menonton Videonya sampai selesai Dan yang sudah selalu Men-support channelnya Maksud banyak Sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Yang lebih menarik Dan yang lebih bermanfaat Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih